Pekan Nasional Kontak Tani Nilayan Andalan ke-16 di Kota Padang, Sumatera Barat resmi dibuka pada Sabtu 10 Juni sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat Pembukaan PENAS KTNA ke-16 ini dimulai dengan penampilan marching band dari Akademi TNI kepolisian dan IPDN yang setelahnya diikuti oleh penampilan tari Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Padang Wahyu Bahar yang kini sudah terhubung bersama kami Silahkan Rekan Wahyu Baik Mei, dapat kami lakukan dari Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat bahwasannya pembukaan Pekan Nasional Kontak Tani Nilayan Andalan ke-16 tahun 2023 ini telah resmi dibuka oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto Erlangga menggantikan Presiden Jokowi yang sedianya akan menghadiri dan membuka langsung PENAS kali ini. Ada pun pejabat yang hadir yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Kemudian juga ada 14 gubernur sekitar 300 kepala daerah Bupati Toli Kota dari seluruh Indonesia yang hadir Sementara itu peserta PENAS yang hadir berasal dari petani, nilaian, nilai pertanian dan segala macamnya diperkirakan hadir sebanyak 28 ribu orang Kemudian itu diketahui juga bahwasannya PENAS kali ini juga ada lokasi gelar teknologi, gelar kecentuhan juga ada pemeran pembangunan pertanian perikanan dan kehutanan di mana setiap daerah akan memajang atau mempromosikan setiap produk-produk olahan pertanian, perikanan, ataupun kehutanan tersebut Jadi, penyelenggaraan PENAS kali ini diselenggarakan mulai tanggal 10 Juni hingga 15 Juni mendatang Padahal pusat kegiatan ini dilaksanakan di kawasan Lanut Sultan Syahrir, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Dari pantauan kami di lapangan kemarin pada kukul 7.30 waktu Indonesia dengan Barat Para peserta PENAS Tani yang terdiri dari peserta utama, pendamping, dan istimewa itu mulai meramaikan kawasan Lanut Sejak pagi harinya hingga kemudian pada pembukaan juga digelar marching band dari Akademi TNI, Polisian, dan IPDN Lalu ada pertunjukan tari, sembutan dari Menko Perekonomian, lalu sembutan dari Menteri Pertanian Lalu juga ada penyerahan penghargaan setia rencana-rencana dari Presiden Jokowi yang diwakilkan Presiden Limpo Ada 6 persatunya, Kepala UKD Petanian, dan Kepala Kepala Kepertanian dari seluruh Indonesia Baik, sekian dulu laporan dari kami dari Kota Tanam, Provinsi Sumatera Barat Baik, terima kasih rekan Wahibahar atas laporan Anda. Selamat berkegas kembali Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah menonton!